Jumpa lagi di komunitas generatif Kali ini kita akan menggambar tema pariwisata subtema kendaraan air Kita akan menggambar kapal layar Selamat menonton Kita buat garis datar dulu Kemudian kita tarik garis miring ke atas Di kedua sisinya, kanan dan kiri Kemudian garis miring itu kita sambungkan dengan garis datar Lalu di tengahnya kita beri garis miring lagi Di kedua sisi dan disambungkan lagi oleh garis datar Kita buat jendelanya Jendela kapalnya dan kotak-kotak kecil Selanjutnya kita akan buat tiang kapalnya Tiang layarnya Tiang layarnya Kemudian bendera di sebelah kanan Atau layar di sebelah kanan Kita gambar dengan garis lurus Dan di sebelah kiri Garisnya agak melengkung Lalu kita buat garis bergelombang untuk ombaknya Atau lautnya Selanjutnya kita warnai dengan warna hitam dulu Di blok warna hitam bagian atas kapalnya saja Kemudian Di warnai dengan coklat Coklatnya kita gradasikan dengan warna hitam Caranya ditimpahkan sedikit ya Warna coklatnya ke warna hitamnya Bagian bawahnya Di warnai dengan warna kuning emas Lalu digradasikan ke warna coklatnya Ditimpahkan sedikit ke warna coklat Nah sehingga hasil gradasinya Bisa dilihat ya Antar warna itu Seperti tidak ada batasan Lalu diberi warna krem untuk bagian kapal bagian atas Kemudian kita beri warna hijau tua untuk layar sebelah kirinya Jadi layar dibagi dua Sebelah area sebelah kiri kita warna hijau tua Kemudian di area yang sebelah kanannya kita beri warna hijau muda Digradasikan warna hijau mudanya ke warna hijau tuanya Selanjutnya kita warnai lautnya dengan warna biru tua Ini bagian atas laut ya Bergelombang warna biru tua Kemudian bagian bawah lautnya juga sama Diwarnai dengan warna biru tua Nah di tengah-tengahnya kita kosongkan Itu kita warnai dengan warna biru muda Nah diwarnai dengan warna biru muda Dan digradasikan ke warna biru tuanya Ditimpakan sedikit ya Sehingga tidak terlihat jarak atau batasan Untuk langitnya kita warnai paling atasnya dengan warna merah Nah diberi batas garis-garis untuk membatas warna merahnya Lalu kita warnai dengan oranye tua Nah oranye kita gradasikan ke warna merahnya Nah sama oranye juga diberi garis batas agar tidak terlalu banyak Kemudian warna kuning Di bawah oranye kita beri warna kuning Dan digradasikan warna kuningnya ke warna oranye Terakhir kita jelaskan garisnya dengan pensil kaca atau pensil gelas Itu saja semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video berikutnya